Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali mulai melakukan proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 di gedung IPHI. KPUD Boyolali melibatkan ratusan tenaga sortir dan pelipatan surat suara dari warga desa sekitar. Pada hari pertama proses penyortiran dan pelipatan berlangsung cukup lambat dan tidak tepat waktu. Kondisi tersebut terjadi karena tidak sedikit tenaga kerja yang belum paham cara menyortir dan melipat surat suara sesuai dengan aturan. Surat suara yang disortir dan dilipat merupakan surat suara untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 843.809 surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah ini ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari. Hingga saat ini, KPUD Boyolali telah menerima seluruh logistik untuk keperluan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dari KPU Pusat. Terima kasih.